Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat beriman Kali ini saya akan menceritakan tentang biografi Yai Haji Raden Muhammad Khalil Asad Samsul Arifin Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua Beliau melahir di Situ Bondo pada tanggal 12 September 1971 Putra terakhir dari Kiyai Haji Raden Asad Samsul Arifin, sang pahlawan nasional Ketika beliau lahir, Kiyai Asad memberinya dua pilihan nama Yaitu Hashim As'ari dan Muhammad Khalil Tafa ulan kepada kedua gurunya yaitu Kiyai Haji Hashim As'ari dan Saykhona Muhammad Khalil Bangkalan Kedua nama tersebut di Lotri Lalu yang keluar adalah Muhammad Khalil Saat beliau remaja Kiyai Khalil muda senang ziaroh kepada magbaroh para awliya dan sholihin Beliau pada waktu itu juga memperdalam ilmu kanuragan Dan beliau mempunyai grup yang diberi nama Anjal, Anak Jalanan, dan Bonsai Masyarakat yang ingin bergabung harus taat kepada kedua orang tuanya dan senang mengaji Jumlah anggotanya pada waktu itu berjumlah kurang lebih 10.000 orang Kira-kira umur 15 tahun Beliau dimondokkan ke Mekah Namun, beliau tidak diberi izin oleh petugas bandara untuk ke Mekah Karena faktor usia beliau yang masih muda Namun beliau tetap tinggal di Jakarta Di kediaman Bapak Suri 7 bulan kemudian Beliau langsung berangkat ke Mekah Untuk mencari ilmu agama Kepada Syekh Ismail Az-Zain Yang masih teman Kiyai Haji Raden As'ad Namun sebelumnya memang beliau sudah diminta oleh Syekh Ismail Kepada Kiyai Haji Raden As'ad Sebelum acara munas NU di Sidubondo Ketika beliau ada di pesantren Beliau sangat patuh dan tunduk terhadap peraturan pesantren Kiyai Haji Raden As'ad Dijaga dengan betul-betul Surat itu sangat luas makna dan artinya Kiyai Haji Halil waktu di Mekah Beliau direbut oleh Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki Untuk dijadikan santrinya Dan tidak diizinkan oleh Syekh Ismail Waktu Kiyai Haji Halil masih mondok di Mekah Sudah banyak santri yang siap menjadi santri beliau di Sidubondo Dan tak kala beliau ingin mengisi pengajian dari Mekah Beliau mengisi pengajian melalui via telpon kepada santrinya yang ada di Sidubondo Kira-kira tahun 1992 Beliau pulang ke Indonesia Dan meneruskan pondok tersebut Dan diberi nama Pontes Wali Songo Jauh sebelumnya Kiyai As'ad pernah berdawuh di selatanya Pasar Buah Dawuhnya Suatu saat saya akan mempunyai pondok di sini Padahal Kiyai Haji Halil belum lahir Dan pondok Wali Songo Terletak di tengah kota Sidubondo Yang saat ini terkenal dengan nama Bumi Solawat Narya Santri yang mondok dan menimba ilmu di sana Kurang lebih 7 ribu santri dari berbagai wilayah yang tersebar di Indonesia Beliau tidak hanya aktif mengajar di pesantren Namun beliau juga melayani masyarakat Dan diantara guru-guru beliau adalah Kiyai Haji Ahmad Sufyan Miftahul Arifin Dan Habib Umar bin Hafidh Dan Syekh Ismail Al-Yamani Dan Habib Salim As-Satiri Dan Syekh Muhammad bin Ismail Dan Yai Haji Muhammad bin Imam Dan Abuya Muhammad Al-Maliki Dan yang terakhir Habib Zain As-Smid Semoga beliau diberi kesehatan oleh Allah Dan dipanjangkan umurnya Dan semoga kita bertambah cinta kepada beliau Syekhina Al-Karim Wa murabbiruhina Hadratus Syekh Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad Samsul Arifin Mata'anallahu bituli umrihi wa baqo'ah Amin ya Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!